Hai ketemu lagi di Masagi Entertainment Nah setelah sekian lama kita nggak ketemu di bab tutorial Nah hari ini kita hadir lagi buat teman-teman semua Untuk membahas tentang tutorial penganti Nusantara Karena emang banyak yang request nih tutorial lagi dong Betul betul Nah kita hari ini akan collab Sama salah satu makeup artis atau prias pengantin Di kota Cimahi dan Bandung dan sekitarnya Untuk membahas makeup dan juga tutorial pengantin Palembang Paksanko Wow serius sekali sepertinya ya Betul banget Jadi kayaknya penting banget buat teman-teman semua Untuk menyaksikan sampai akhir Bagaimana tutorial mungkin makeupnya Busananya bahkan memasangkan Aksesoris Palembang Paksanko Cuman mungkin ini yang pakem atau gimana nih? Kayaknya kita hari ini akan bahasnya yang lebih komersil ya Komersil ya Yang lebih mudah digunakan dan diterima persyarakat saat ini Baik Kalau gitu udah nggak sabar kan? Mari kita mulai sejam Palembang Paksanko Hai, sekarang saya sudah bersama Salah satu makeup artis dan prias pengantin yang sudah cukup lama malang melintang di industri peterias pengantin Sekarang di samping saya sudah ada Teh Isma Hai Teh Isma Nah, jadi Teh Isma ini dari Nisa Wedding Iya, betul Dari Nisa Wedding Nah, hari ini kita mau bikin apa nih Teh Isma looknya? Ini ya, makeupnya agak bold aja dikit ya Karena memang aksesorisnya udah agak rame biar nggak kebanting gitu ya Jadi kita bikin bold di bagian mata aja sama Di lipstick kita bikinnya lebih gonjreng ya Nanti asesorisnya bakal heboh banget supaya nggak kebanting ya Teh Isma Betul Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman ya Jadi ini makeupnya sudah, basicnya sudah mulai ya? Iya, sudah mulai Kita akan masuk ke yang berikutnya Silahkan Teh Isma Siap Teh Isma gimana sih pertamanya ceritanya awal mu asa masuk ke industri? Wedding dan makeup ini? Sebenarnya sih awalnya Apa ya Jenuh aja ya, nggak ada kegiatan Awalnya begitu Lama-lama, ih kayaknya asik juga kayaknya belajar makeup Akhirnya Sering ikut workshop Begitu ikut workshop kayaknya kok kurang greget ya Karena disitu kita nggak dapet detailnya Makanya Akhirnya saya cari lembaga kursus nih gitu kan Yang kira-kira deket dengan doma Ternyata ketemu sama LK Penuning Nah disitulah kita belajar bener-bener dari basic banget gitu Sampai akhirnya Alhamdulillah saya bisa eksis lah Di dunia perhemuan dan tata rias pengantin gitu Gitu Nah untuk si Pak Lembang ini Rencananya selain tadi bold? Apa nih rencananya? Atau buat yang warnanya? Iya Rencananya memang mau kita kasih warna merah Karena memang bajunya warnanya merah biar mencing ya gitu Karena misalnya kalo pengantin daerah Sumatra itu harusnya heboh banget ya Glamour lah gitu Iya Jadi harus menyesuaikan makeupnya Biar nggak kebanting ya Nggak pas tutupnya Untuk di rumah Nah kayaknya udah cantik banget Modelnya sudah berubah banget guys Tuh kan Cantik banget Jadi ini udah beres nih teh? Tinggal touch up sedikit lah Tinggal sedikit-sedikit ya Lipsinya sudah warna merah cerah Bulu mata sudah oke Nah ini dia makeupnya sudah jadi Cantik banget kan model kita hari ini Teh Isma makasih banget ya makeupnya Keren banget Jadi abis ini kita akan langsung masuk ke pemasangan Hairdue dan aksesoris pengantin Palembang Paksang Terima kasih Tau kan Tau kan Tau kan Tau kan Terima kasih.